Kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat yang menewaskan ibu dan anak hingga kini masih terus bergulir. Konflik-konflik keluarga sebelum kasus pembunuhan tersebut terus muncul, termasuk cerita Yoris yang sempat marah besar kepada Yosef. Yoris disebut sangat marah hingga sempat membawa golok. Yoris disebut temperamental dan sempat mengancam Yosef dengan golok. Dikutip oleh tribun jabar.id dari Kompas TV, selasa 28 September 2021, Yoris mengatakan kejadian membawa golok itu sudah terjadi jauh sebelum kasus pembunuhan ini terjadi. Saat itu Yoris sangat marah pada Yosef lantaran memiliki istri muda. Yoris menyebut membawa golok tumpul untuk membelas sang ibu pada 2009 atau 2010. Yoris mengaku tak bisa menahan amarah hingga mendatangi sang ayah untuk memberi peringatan. Yoris menjelaskan kemarahannya lantaran ibu dan adiknya berpapasan dengan Yosef yang sedang pemesraan dengan istri mudanya. Yoris menceritakan tuti mengadu kepadanya soal kejadian itu sambil menangis. Setelah itu Yoris ditenangkan oleh Satpam yang ada di lokasi kejadian. Sudah lebih dari satu bulan kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Pihak kepolisian hingga saat ini masih bekerja keras untuk mengungkap pelaku dibalik insiden keji tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Hot Topic kali ini terus saksikan Hot Topic untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!